Anak Harimau Jilid 38. Dalam hati kecilnya Lansi Giyok benar-benar amat membenci lelaki beralis metu, tebal itu, andai kata tiada peringatan darinya, nona cilik berbaju hijau itu niscaya sudah mengatakan semuanya kepada mereka. Sementara itu Huyong Sian Chu berpendapat andai kata mereka gagal menemukan pulau batu merah yang digunakan untuk menyekap Tuseng Chu, bisa jadi mereka akan datang kembali untuk minta pertolongan Gihui Hang, maka dengan ramah ditatapnya Huan Giyok Lin serta Gihui Hang, kemudian ujarnya. Nona Lin, adik cilik, selamat tinggal jika kebetulan datang ke daratan Tionggoan, silahkan mampir ke rumahku di tepi telagafo ayang. Huan Giyok Lin dan Gihui Hang tak bisa berkata apa-apa, mereka segera bangkit berdiri dan mengangguk berulang kali. Maka Huyong Sian Chu dan Lansi Giyok sekalian segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing dan meluncur ke arah mana mereka datang semula. Perasaan mereka bernam waktu itu sangat berat, mereka tak menyangka sama sekali kalau tiga manusia aneh dari luar lautan adalah manusia-manusia busuk yang ingkar janji. Kini mereka sudah mati semua, tapi dibandingkan dengan dosa yang pernah diperbuat, kematian mereka sungguh lewat keengakan. Tiba di pantai, mereka bernam segera kembali ke atas perahu dan didayung oleh Chai Soat serta siaocian, mereka berangkat kembali menuju ke perahu keraton. Waktu itu Fajar telah mulai menyingsing, saat semacam ini merupakan saat air laut sedang pasang, angin berhembus kencang dan ombak menggulung amat besar, sampan tersebut segera oleng dan goncang hebat. Sambil menghela nafas panjang naga sakti pembalik sungai segera berkata memecahkan keheningan. Tampaknya Chialociampo lebih banyak terancam bahaya daripada selamat. Mendengar perkataan ini, Lan Sigiok, Chai Soat dan Siauti Gou tak dapat menahan rasa sedihnya lagi, mereka sama-sama menangis sedih. Walaupun Huyong Siantu pun berperasaan demikian, tapi ia toh menghibur juga. Tenaga dalam yang dimiliki Chialociampo amat sempurna, biarpun saban bulan cuma minum air dan makan buah liar, ia masih sanggup untuk melanjutkan hidupnya, malah kadangkala bila ia sedang bersemedi, maka selama berbulan-bulan lamanya dia tak pernah makan, sekalipun dalam setahun ini ketiga manusia aneh tersebut tak pernah mengirim makanan, aku pikir dengan kemampuan yang dimiliki Chialociampo, hidup selamat-selama setahun pasti bukan masalah baginya. Naga sakti pembalik sungai merasa perkataan ini ada benarnya juga, ia segera manggut-manggut berulang kali. Tiba kembali di perahu keraton, keenam orang itu segera melompat naik ke atas kapal dan memerintahkan kepada keempat komandan agar mengumpulkan segenap kapal perang di lautan sebelah timur laut, kemudian perahu keraton pun segera berlayar. Ketika Huyong Siancu sekalian masuk kembali ke dalam ruangan, para daya yang telah mempersiapkan sarapan yang amat lezat. Dari luar perahu kedengaran suara bentakan-bentakan nyaring di susul jangkar dan layar dinaikan, pelan-pelan kapal besar itu mulai bergerak. Dari kejauhan sana kedengaran suara terompet dibunyikan orang, kemudian segenap kapal perang mulai bergerak menuju ke utara. Huyong Siancu dan Lansi Giok sekalian buru-buru bersantap, kemudian mereka mengambil peta laut dan mulai meneliti posisi dari kepulauan yang terletak di sebelah timur laut. Tapi apa yang kemudian terlihat membuat keenam orang itu jadi tertegun, sebab di situ tercantum ada 19 buah pulau di timur laut yang berbatu merah, air yang mengalir di situ berwarna hitam, tanahnya gundul dan gersang, tiada burung tiada tumbuhan bahkan udang dan ikam pun tak ada, menurut catatan arus yang beredar di situ amat deras sehingga mengancam keselamatan setiap pelayaran. Selesai melihat hal ini, dengan gelisahan si Giok segera berseru. Bagaimana baiknya sekarang? Pelan-pelan Huyong Siancu meletakkan kembali peta laut itu ke meja, kemudian menjawab. Yang penting bagi kita sekarang adalah meninjau dulu keadaan situasinya, kemudian baru mengambil keputusan. Selesai berkata di alantas bangkit berdiri dan menuju keluar ruangan diikuti yang lain. Waktu itu matahari sudah terbit, cahaya keemas-emasan memancar di seluruh angkasa sinar keemas-emasan memancar di samudera luas memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Tiga buah layar telah dinaikkan pada perahu tersebut, gerakan kapal pun makin cepat, di kejauhan sana nampak semua kapal perang sedang berkumpul. Nun jauh di depan sana mereka pun menyaksikan belasan buah pulau kecil tersebar di balik lautan, di bawah pantulan cahaya matahari, pulau-pulau tersebut kelihatan seperti kobaran api yang sedang membara. Jam tujuh sudah lewat, sinar keemas-emasan di permukaan laut telah meredah, ratusan buah kapal perang dari Willing Teo dengan posisi huruf delapan mulai bergerak ke depan lalu mengurung ke sembilan belas pulau batu merah itu. Keadaan di sekitar pulau ini memang kelihatan aneh, air laut yang berwarna hijau dengan bui putih, ternyata berubah menjadi hitam ketika mengalir lewat sisi pulau tersebut, semakin ke arah timur laut. Air tersebut berubah semakin gelap dan kental, barulah setelah melalui kepulauan tadi, air laut kembali berubah menjadi hijau. Yang lebih hebat lagi adalah keadaan dari ke sembilan belas buah pulau itu, semuanya gundul dan gersang, tiada tumbuhan, tiada pepohonan, apalagi burung yang beterbangan. Dari setiap pulau yang tersebut, di antaranya terdapat sebuah pulau batu merah yang panjangnya mencapai tiga li dengan lebar setengah li. Perau keraton membuang saw, setengah li dari jarak kepulauan batu merah, keempat komandan kapal segera berdatangan semua dengan menggunakan sampan kecil. Ketika mereka berempat menyaksikan Lansi Giok sekalian berdiri dengan kening berkerut dan wajah sedih maka setelah memberi hormat mereka hanya berdiri di sisi arena tanpa banyak terbicara. Menggunakan kesempatan tersebut, si naga sakti pembalik sungai segera menyampaikan kisah pengalaman mereka dalam bertarung melawan tiga manusia aneh tersebut. Ketika empat orang komandan tersebut mendengar kalau tiga manusia aneh dari luar lautan telah tewas semua, paras muka mereka segera berubah hebat. Kemudian naga sakti pembalik sungai menjelaskan pula bahwa tusengcu telah disekap ketiga manusia aneh itu di dalam pulau batu merah yang terdiri dari sembilan belas buah tersebut. Sekalian dia menjelaskan pula keadaan kepulauan tersebut. Akhirnya dengan nada memohon ia bertanya. Dengan pengalaman kalian berempat selama banyak tahun di atas air, berdasarkan keterangan yang ku ucapkan barusan, dengan care apakah kami harus mendarat di pulau batu merah itu? Keempat orang komandan itu segera berkerut kening, kemudian komandan Chiang dari pasukan naga perkasa bertanya dengan tidak mengerti. Pulau manakah yang harus kita periksa dulu? Kita periksa dulu pulau yang terbesar selalan si giyok segera. Komandan Yoh dari pasukan macan kumbang hitam segera menyahut dengan suara keras. Itu mah gampang sekali, kita berlayar dulu sampai di sisi arus laut yang sangat deras di luar pulau tersebut. Kemudian kita lepaskan sebuah sampan kosong sebagai percobaan, kemudian kita baru mendaratkan orang dengan mempergunakan sampan kecil. Mendengar keterangan itu, semua orang segera manggut-manggut dan merasa bahwa care tersebut memang merupakan care yang paling baik. Dari atas puluhan buah kapal besar, keempat komandan itu segera memilih enam orang ahli memegang kemudi untuk turut berlayar, kemudian menurunkan pula enam buah sampan kecil. Maka kapal keratom pun pelan-pelan bergerak menuju keluar arus laut yang amat deras itu. Waktu itu, meski ombak amat besar namun angin sudah lebih lembut, dari kejauhan memandang, arus laut yang amat deras di barat daya itu kelihatan memanjang bagaikan sebuah jalan raya yang lebar. Akhirnya kapal keratom itu membuang sawah pada jarak belasan kaki dari arus laut tersebut. Huyong Sian Cu sekalian masih saja berdiri di ujung geladak dengan kening berkerut, mereka mengawasi pulau besar di depan situ dengan perasaan kalut. Tak lama kemudian enam buah sampan telah meluncur ke depan, mula-mula mereka melepaskan dulu dua buah sampan kosong menuju ke area arus laut yang deras tadi, kemudian mendorongnya ke depan, oleh dorongan dari kedua lelaki kekar di sampan lain, sampan tersebut segera meluncur ke arah arus laut yang amat deras tadi. Hingga mencapai sisi arus laut yang deras itu, sampan tadi masih bergerak tidak terlampau cepat, tapi lambat laun gerakannya semakin bertambah cepat dan akhirnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya sampan itu meluncur ke arah gulungan ombak berwarna hitam tersebut. Bela Aam diiringi benturan keras, sampan tersebut sudah dilemparkan ombak ke udara dan hancur berantakan. Huyong Sian Chu sekalian segera berkerut kening setelah menyaksikan kejadian ini, sedangkan ke enam lelaki yang bertugas sama-sama berubah wajahnya. Sebaliknya komandan Yoh segera mendelik ke arah ke enam orang lelaki kekar itu sambil mementak marah. Manusia yang tak berguna, para pelaut dari Wansan mampu mendayung sampan mendekati pulau tersebut, apakah kalian sama sekali tidak berkemampuan? Jangan lupa, kalian adalah pendayung-pendayung andalan dari Wilim P.O. Oleh bentakan tersebut, ke enam orang lelaki kekar itu memperoleh kembali keberanian mereka, rasa takut dan ngeri yang semula mencekam perasaan, kini sudah hilang lenyap tak berbekas. Melihat bentakannya berhasil memulihkan kembali semangat anak buahnya, komandan Yoh segera berteriak lagi, Tio Ji Hei, kau maju lebih dulu. Sampan kecil yang berada di tengah dengan seorang lelaki kekar di atasnya segera menyahut, dengan memegang kencang sepasang dayungnya dia siap untuk berangkat, namun keraguan sempat menghiasi wajahnya. Dengan suara lantang komandan Yoh berteriak, bila bertemu ombak miringkan sampan, bertemu karang putar kemudi, bila merasa terseret arus laut, putarkan badan dengan kencang Tio Ji Hei, jangan lupa, segenap saudara yang berada di atas kapal sedang memperhatikan dirimu dari kejauhan. Baru selesai perkataan tersebut diutarakan sampan kecil Tio Ji Hei telah meluncur ke arah depan. Lansi Gi Hei sekalian membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi sampan kecil yang dikemudikan Tio Ji Hei itu tanpa berkedip. Sementara itu sampan telah melesat ke depan dengan cepat, Tio Ji Hei segera mengencangkan genggamannya pada dayung tutup mulutnya rapat-rapat dan mengawasi kepulauan dihadapannya dengan mata melotot besar. Tatkala mendekati gelombang laut berwarna hitam itu mendadak sampan meluncur ke depan dengan kecepatan makin tinggi, dan secepat kilat meluncur kebalik gulungan ombak hitam tersebut. Huyong Sian Chu dan Lansi Giok sekalian segera mengepal tinju masing-masing dengan kencang, peluh dingin membasahi tubuh setiap orang hampir semuanya menguatirkan keselamatan jiwa Tio Ji Hei tersebut. Dalam pada itu, sampan kecil Tio Ji Hei telah mulai menerobos karang-karang tajam itu sambil meluncur terus ke depan sana. Dalam waktu singkat dia telah berhasil melampaui empat buah pulau karang yang amat berbahaya, asal maju seratus kaki lagi maka dia akan tiba di Pulau Batu Merah. Mendadak di antara gulungan-gulungan ombak, muncul pula segulung ombak raksasa yang segera menyapu sampan Tio Ji Hei. Semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi terperanjat, paras muka mereka berubah hebat, hampir semuanya menjerit kaget. Ketika ombak raksasa itu menyapu tiba, sampan Tio Ji Hei segera terhisap sehingga meluncur ke depan dengan kecepatan yang sukar dikendalikan lagi. Dengan hati gelisah naga sakti pembalik sungai segera menghimpun tenaga dalamnya dan berteriak keras. Lurus ke kiri putar ke kanan, miringkan posisi kapal ke arah kanan. Sayang sekali sebelum teriakan itu dilaksanakan, kapal kecil itu sudah terlempar ke atas sebuah pulau karang. Belaam. Sampan tersebut hancur berantakan seketika, sedang bayangan tubuh Tio Ji Hei hilang lenyap tak berbekas. Peristiwa ini berlangsung amat cepat, semua orang sama-sama terbelalak dengan perasaan amat sedih. Xiao Qian dari Chai Soat pun merasa pedih sekali atas nasib tragis yang telah menimpa Tio Ji Hei, tanpa terasa titik air matu jatuh bercucuran. Di pihak lain, Komandan Yoh telah menengok sekejap ke arah lima orang lelaki kekar di belakangnya, kemudian ia berseru. Tio Lip Heng. Seseorang menyahut dengan keras, kemudian sebuah sampan meluncur kembali ke arah arus laut yang sangat deras itu. Lansi Giok segera berkerut kening, mendadak bentaknya dengan suara keras. Kembali. Mendengar perintah ini, Tio Lip Heng segera memutar kemudi dan mendayung kembali sampan tersebut. Seruan ini tibanya sangat mendadak, serta merta keempat komandan kapal menengok ke arah Lansi Giok dengan pandangan tidak habis mengerti. Dengan suara dalam Lansi Giok segera berseru. Tio Ji Hei tadi bukannya tak sempurna dalam ilmu kemudi perahu, melainkan tenaga dalamnya tak sempurna sehingga kekuatannya untuk mengendalikan kemudi tak sesuai dengan kehendak hati. Huyong Sian Chu serta naga sakti pembalik sungai sering tak manggut-manggut membenarkan. Dengan kening berkerut komandan Yolantas berseru, kalau memang begitu, biar hamba saja yang mencoba. Sendiri. Sambil berkata dia melepaskan senjata andalannya dan diletakkan di atas kapal. Tunggu dulu, tiba-tiba naga sakti pembalik sungai mencegah, lebih baik biar aku saja yang pergi mencoba. Huyong Sian Chu juga merasa kalau naga sakti pembalik sungai yang lebih tepat untuk mencoba, bukan saja tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna. Dia pun sangat pandai dalam mengendalikan sampan, karena itu dia mengangguk menyatakan persetujuannya. Yee, memang paling baik jika Tio Loeng Hiong yang pergi mencoba sendiri. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Lansi Giok, serunya kemudian. Bibi, setelah pelajaran dari musibah yang menimpa Tio Jihei, aku yakin dengan tenaga dalam serta pengalaman yang dimiliki Tio Loko, kami pasti akan berhasil mencapai tempat tujuan, karenanya anak Giok ingin pergi bersama-sama Tio Loko. Huyong Sian Chu ragu sejenak, akhirnya dia mengangguk. Baiklah, cuma kau mesti berhati-hati. Siaw Chian dan Chai Soat yang mendengar ucapan tersebut, wajahnya berubah sangat hebat, mereka meminta agar diizinkan untuk turut serta, demikian pula dengan Siaw Ti Gou. Huyong Sian Chu tahu, bukan saja mereka menguatirkan keselamatan jiwa Tuseng Chu, yang pasti mereka lebih menguatirkan keselamatan jiwa Lansi Giok, akan tetapi tanpa ragu permintaan mereka bertiga segera ditampik. Sebab menurut rencananya, apabila Naga Sakti pembalik sungai serta Lansi Giok mengalami kegagalan dan tenggelam ke laut, maka dia dan Siaw Chian akan mencoba sekali lagi. Dalam pada itu, Lansi Giok dan Naga Sakti pembalik sungai telah melayang turun ke atas sebuah sampan. Lansi Giok duduk bersilah di tengah sampan dengan memegang dayung kiri dan kanan, sebaliknya Naga Sakti pembalik sungai duduk di buritan dengan mengendalikan kemudi, dalam sebuah hentakan keras, sampan meluncur ke depan dengan cepat. Ketika memasuki daerah arus laut yang deras, sampan tersebut segera meluncur dengan kecepatan tinggi. Lansi Giok mengawasi gulungan ombak hitam berapa puluh kaki di depan sana, kemudian serunya tiba-tiba. Kepada Naga Sakti pembalik sungai yang berada belakangnya, Tio Loko, kau gunakan tenagamu untuk mendayung, sedang Siaw Teh akan melepaskan pukulan untuk mendorong ke depan, coba kita lihat apakah dengan care ini kecepatan luncur sampan dapat dikurangi. Naga Sakti pembalik sungai segera memberi persetujuannya, dengan cepat dia melaksanakan apa yang diucapkan pemuda tadi, sementara Lansi Giok melontarkan pukulannya ke depan. Di tengah percikan bunga air yang memancar ke tengah udara daya luncur sampan itu segera terhambat dan menjadi jauh lebih lambat. Titik. Menyaksikan kejadian ini, semua orang yang berada di atas kapal keraton maupun kapal perang lainnya sama lama bersuara memuji. Huyong Sian Chu, Chai Soat dan Siaw Chian sekalian yang melihat kejadian ini, tanpa terasa mereka sama-sama mengendorkan pikiran yang dicekam ketegangan. Ketika Lansi Giok dan Naga Sakti pembalik sungai menarik kembali tenaga dalam mereka, sampan tersebut meluncur kembali ke depan dengan kecepatan tinggi, seret, L. Sampan itu terlempar ke udara dan kemudian jatuh kembali ke bawah. Dengan disertai goncangan yang luar biasa sampan itu terombang ambing di antara permainan ombak dasyat di sela-sela batu karang, keadaannya berbahaya sekali. Untung saja Naga Sakti pembalik sungai amat pandai mengendalikan sampan, ditambah pulalan si Giok menggunakan tenaga dalamnya untuk menghambat kecepatan kapal, karenanya bagian yang paling berbahaya berhasil mereka lalui. Pulau batu merah yang berada di depan sana, makin lama semakin mendekat. Lansi Giok merasa pulau itu merah membara seperti api, sedang sekelilingnya merupakan tebing karang yang curam dan amat tajam, gulungan air laut dan arus yang deras makin lama semakin menghebat. Sampan kecil yang sedang meluncur ke muka bagaikan terbang itu mendadak membuat belokan tajam sehingga menyongsong datangnya segulung ombak yang maha dasyat. Mendadak dari belakang bergema suara bentakan keras. Naik. Di tengah bentakan, sampan kembali membuat belokan tajam menyusul kemudian, meluncur ke depan dengan mengambil posisi sejajar dengan pantai. Lansi Giok tak berani beraya lagi, mendengar seruan mana sepasang telapak tangannya ditekan ke atas sampan lalu tubuhnya melejit ke tengah udara dan melayang ke atas sebuah tebing batu merah di pantai pulau tersebut. Mendadak terdengar naga sakti pembalik sungai berteriak lagi dengan suara keras. Gunakan pekikan panjang sebagai tanda, nanti aku datang menjemputmu lagi. Lansi Giok mengebaskan ujung bajunya dan melayang turun ke atas tebing yang lain. Menanti dia berpaling kembali sampan yang dikendalikan naga sakti pembalik sungai telah meluncur ke lautan sebelah timur laut dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dalam sekejap metu dia sudah berada dalam 60 kaki dari posisi semula. Memandang pula ke tempat kejauhan sana tampak ratusan buah perahu berkumpul di antara kepulauan yang menyebar sepanjang ujung langit, Siau Cian, Cai Soat dan Siau Ti Gou yang berada di atas kapal keraton sedang menggapai ke arahnya. Keberhasilannya tiba di Pulau Batu Merah membuat pemuda tersebut selain bersyukur dan gembira, dia pun gelisah, tak tenang di samping sedih dan takut. Ia merasa keberhasilannya mencapai Pulau Batu Merah merupakan suatu pekerjaan yang sangat tidak mudah, tapi dia pun tidak tahu apakah gurunya masih hidup di dunia ini atau bagaimana caranya ia menemukan orang tua tersebut. Maka setelah balas mengulapkan tangan ke arah Siau Cian sekalian, dia membalikan badan dan berlarian menuju ke tengah pulau. Sepanjang jalan dia merasa bahwa Pulau Batu Merah memang berbentuk sangat aneh, daerah seluas berapali itu tidak ditumbuhi sama sekali oleh pepohonan ataupun rumput, segala sesuatunya hanya terdiri dari batuan berwarna merah menyala. Setelah bergerak maju lagi ke depan, ia menangkap suara deburan ombak yang memekikan telinga, dengan perasaan terkejut Lansi Giyok segera menghentikan langkahnya sambil memasang telinga dengan seksama, dia merasa suara itu seperti bukan berasal dari lautan, melainkan datang dari tengah pulau ini. Maka dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia bergerak menuju ke arah mana berasalnya suara tadi. Ketika tiba di bagian pulau yang paling tinggi, ia saksikan setengah li di depan sana seperti terdapat sebuah lembah bukit yang besar, dari sanalah deburan ombak yang amat besar itu berasal. Setelah mendekati tempat tadi, dia baru tahu bahwa tempat tersebut merupakan sebuah telaga yang besar dengan air berwarna hitam yang menggulung-gelung, tampaknya saja seperti mau meluap dan menggenangi permukaan pulau. Tak terlukiskan rasa terkejut Lansi Giyok menyaksikan kejadian ini, seandainya air hitam tersebut benar-benar meluap, niscaya dia pun akan terseret ke dalam samudera luas. Lansi Giyok tak ingin menyaksikan keadaan yang mengerikan itu lebih jauh, dengan cepat pemuda itu bergerak menuju ke arah utara, dia berharap bisa menemukan tempat yang berpepohonan. Tapi, biarpun sebagian besar pulau tersebut telah dijelajahi, namun tak sepotong tumbuh hampun yang ditemukan. Melihat kejadian seperti ini, membayangkan pula kalau suhunya sudah satu tahun tidak diberi kiriman rangsung, Pemuda ini semakin pesimis atas keselamatan gurunya, teringat akan hal yang memedihkan hatinya, tak kuasa lagi pemuda itu menangis terseduh sambil berseru. Suhu, oh oh suhau, anak Giyok datang menjemputmu. Tapi selain suara deburan ombak yang mengerikan itu, tiada kedengaran suara lain di atas pulau tersebut. Mendadak. Suara helaan napas panjang yang entah dari mana datangnya lamat-lamat bergema di udara, Lansi Giyok amat terperanjat, tanpa terasa dia mebelalakan matanya. Lebar-lebar sambil mendengarkan dengan seksama, namun suara tersebut tidak kedengaran lagi. Diam-diam pemuda tersebut berseru keheranan jangan lagi helaan napas. Biar daun yang rontok pada jarak sepuluh kaki pun dia masih dapat membedakan dengan jelas, apalagi suara helaan napas. Pemuda itu yakin tak salah mendengar, tanpa terasa dengan menghimpun tenaga dalamnya ia berseru lagi. Suhu, anak Giyok datang menjemput kau orang tua. Teriakan itu sangat keras dan membumbung sampai kebalik awan sana rasanya. Baru selesai dia berteriak tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara lembut tapi penuh kegembiraan. Anak Giyok kah di sana? Kejut dan gembira melampaui batas seketika membuat Lansi Giyok tertegun, helaan napas tersebut tak disangka menghasilkan seruan yang amat dikenal olehnya, maka setelah berhasil menguasai diri dengan perasaan gembira ia berteriak lagi. Suhu, aku di sini, aku adalah anak Giyok. Setelah berkata dengan air matah bercucuran ia berlutut ke atas tanah, suara yang lembut dan penuh kasih sayang tadi kembali berkumandang. Anak bodoh, selama ini Suhu-mu selalu menunggu dengan perasaan tenang, apa yang kau tangisi? Kali ini Lansi Giyok dapat mendengar lebih jelas lagi, suara tersebut memang suara Tsu Sing Chu gurunya yang paling dicintai tapi justru karena luapan gembira yang tak terkirakan, pemuda itu malah menangis semakin menjadi. Terdengar suara dari Tsu Sing Chu kembali bergema. Anak Giyok janganlah menangis lagi, aku hendak bertanya kepadamu. Lansi Giyok segera berhenti menangis, kemudian setelah menyekair matah, tanyanya lagi. Suhu kau orang tua berada di mana sekarang Tsu Sing Chu tertawa. Aku berada di dalam gua batu merah, sekarang aku tak dapat keluar harus menunggu sampai permukaan air di telaga pasir hitam mencapai titik surut yang rendah gua batu merah itu baru akan nampak. Suhu, sampai kapan air tersebut baru akan mencapai titik surut yang terendah tanya pemuda itu tak sabar. Su Sing Chu terdiam sejenak, seperti lagi memeriksa suatu tanda setelah itu baru sahutnya. Mungkin harus menunggu setengah jam lagi. Mendengar kalau masih ada setengah jam, lain si Giyok kelihatan mulai tak sabar, kalau bisa dia ingin secepatnya menyaksikan senyum ramah dari gurunya, maka dengan gelisah dia bertanya lagi. Suhu, tempatmu berada sekarang terletak di bagian mana? Dapatkah anak Giyok mencarinya? Anak Giyok, apakah kau sudah melihat sebuah batu merah darah yang berbentuk runcing dan tingginya dua kaki? Lansi Giyok menengok ke arah yang dimaksud dan sepasang matanya segera bersinar tajam, benar juga, setengah li di barat daya terdapat sebuah tebing tinggi yang berbentuk sebuah runcingan batu berwarna merah darah, dengan gembira ia lantas berseru. Suhu, anak Giyok telah menemukannya. Dengan mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya, dia segera berangkat menuju ke tebing curam di depan sana. Ketika mendekati tempat tersebut, dari atas permukaan batu ia temukan retakan-retakan batu yang luasnya mencapai setengah depa, hanya sayang bagian bawah amat gelap sehingga tak terlihat keadaan di bawah sana. Mendadak terdengar suara tu sengcu berkumandang lagi dari balik celah batu. Anak Giyok, kau sudah sampai? Benar Suhu, anak Giyok berada di sini, jawab Lansi Giyok sambil menengok ke arah celah batu. Nah duduklah lebih dulu aku hendak berbicara denganmu, kata tu sengcu gembira, Lansi Giyok menyahut dan duduk di atas tanah, sementara sepasang matanya mengawasi celah-celah batu tersebut dengan harapan bisa melihat ke gurunya sekarang. Tapi suasana gelap gulita kecuali bau harum yang terhembus keluar sama sekali tidak terlihat sesuatu apapun bau harum yang terendus berbeda pula dengan bau harum dari lengsik Giyokji. Sementara itu terdengar su sengcu telah bertanya lagi dengan ramah. Anak Giyok, apakah kau datang bersama-sama naga sakti pembalik sungai? Yee-a-a, masih ada pula Bibi Wan, Enci Cian Adik Soat serta Adik G.O. Su Sengcu mendehem dengan gembira sekali kemudian katanya lebih lanjut. Sudahkah kalian jumpa Wan San Popo bertiga? Apakah kalian telah bertarung? Kentongan ketiga tengah malam tadi, kami telah bersuamuka dengan mereka bertiga di depan istana Tiang Siu Kiong. Mereka bertiga telah menghabisi nyewa sendiri. Ah ah ah, Chu Sengcu berseru kaget, tampaknya kejadian tersebut sama sekali berada di luar dugaannya. Mengapa mereka bertiga bunuh diri? Si Tu Chinjin menderita kekalahan di tangan Enci Cian dan Adik Soat dengan ilmu Siang Kiam Cian Hui. Wan San Popo kena dikalahkan oleh anak Giyok, sedangkan Lam Briei Loko Ai beraduk pukulan sebanyak empat kali dengan anak Giyok, tapi pada serangan yang terakhir ia tewas oleh pukulanku. Lama sekali Tu Sengcu membungkam dalam seribu bahasa, Lan Si Giyok juga tak berani bertanya. Sampai berapa waktu kemudian, Chu Sengcu baru berkata lagi. Anak Giyok, kau sanggup beradu tenaga sebanyak tiga kali dengan jago Lam He tersebut bahkan pada serangan yang terakhir berhasil membunuhnya, aku rasa di dalam setahun ini kau pasti sudah mendapatkan penemuan aneh yang lain? Buru-burulan si Giyok mengiakan dan secara ringkas menceritakan pengalamannya selama ini. Akhirnya Tu Sengcu berkata lagi. Sungguh tak nyana orang yang membunuh ayahmu benar-benar adalah Oh Tinsan, waktu itu aku datang. Terlambat sehingga tidak berani memastikan dialah pelakunya. Setelah berbicara sampai di situ, mendadak dia berseru lagi dengan suara keras. Anak Giyok, aku segera akan turun dari sini air dalam telaga pasir hitam telah mencapai titik penyusutan yang terendah. Mendengar perkataan itu Lansi Giyok segera melompat bangun sambil menengok ke arah lembah, benar juga air hitam yang menggulung-gulung dengan hebatnya tadi kini sudah lenyap tak berbekas. Ketika ia mengintip ke bawah, ternyata puluhan kaki di dasar lembah menyerupai sebuah kuali besar yang hitam, kini di dasar lembah tinggal lumpur hitam yang luasnya mencapai berapa hektare. Di sekeliling lembah itu terdapat banyak sekali gua-gua hitam yang besar kecilnya tak menentu. Tiba-tiba dari balik lembah tersebut melayang keluar sesosok bayangan kuning menyerupai burung yang terbang ke atas tebing. Cepat sekali gerakan bayangan kuning itu, di dalam waktu singkat sudah terlihat dengan jelas bahwa bayangan tadi ialah sesosok bayangan manusia. Ternyata dia tak lain adalah Tu Seng Chu yang sedang meluncur ke atas dengan kecepatan luar biasa. Lan Si Giok tak dapat mengendalikan gejolak emosinya lagi, dengan penuh kegembiraan ia berteriak keras. Suhu, suhu. Angin berhembus lewat, Chu Seng Chu dengan wajah merah bercahaya dan senyum ramah menghiasi bibirnya tahu-tahu sudah muncul di el depan mata. Sudah setahun lebih lan Si Giok tidak bertemu dengan burunya, menyaksikan keadaan Tu Seng Chu masih seperti sedia kalah, ia segera menjatuhkan diri berlutut dan menangis terseduh-seduh. Su Seng Chu pun dapat melihat bahwa muridnya sudah tumbuh lebih dewasa dalam setahun ini, namun menyaksikan dia menangis terisak, tak tertahankan lagi orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Dengan cepat dia membangunkan pemuda itu, lalu ujarnya penuh kasih sayang. Anak Giok, cepat hapus air matamu bibiwan sekalian pasti sedang menunggu dengan gelisah. Lan Si Giok segera menghentikan tangisnya dan membesut air mata, kemudian sambil menunjuk ke arah tenggara, dia berseru. Suhu, anak Giok datang dari arah sana. Tanda petik. HMM, tempoh hari aku pun datang dari tempat tersebut sambil berkata Tu Seng Chu segera bergerak lebih dulu menuju ke depan. Ketika tiba di atas batu karang. Tampaknya orang-orang yang berada di kapal keraton telah menyaksikan kehadiran mereka berdua, sorak-sorai yang amat ramai segera berkumandang. Menyusul kemudian sesosok bayangan abu-abu meluncur turun dari atas kapal dengan kecepatan tinggi. Dengan gembira Lan Si Giok berseru. Suhu, orang yang berada di atas sampan itu adalah Tio Loko. Dengan wajah penuh senyuman Tu Seng Chu manggut-manggut ujarnya, dengan tenaga yang dimiliki memang ia sanggup melewati alam yang berbahaya itu tanpa banyak menimbulkan persoalan. Baru selesai dia berkata, sampan yang dikemudikan naga sakti pembalik sungai telah berada 50 kaki saja dari tebing karang tersebut. Su Seng Chu segera berteriak. Lok Heng, jangan bercabang pikiranmu. Bersamaan dengan seruan ini, dia menggandeng tangan Lan Si Giok dan segera melompat ke arah permukaan laut. Ketika sepasang kaki mereka meluncur ke bawah, kebetulan sekali sampan sedang meluncur lewat, serta merta mereka berdua pergunakan ilmu bobot seribu dan hinggap di atas sampan dengan mantap. Menantilan Si Giok berhasil menenangkan pikirannya seraya berpaling, mereka sudah berada ratusan kaki dari tebing karang berwarna merah darah itu. Setelah lolos dari daerah berbahaya, naga sakti pembalik sungai baru memberi hormat seraya berkata, Lo Chiampua, didapukul 1 am 1 tahun ini kau tentu sangat menderita. Sewaktu mengucapkan perkataan tersebut sepasang matanya berkaca-kaca dan hampir saja mengucurkan air mata. Su Seng Chu segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 kalau dibilang menderita, sesungguhnya lebih tepat dikatakan gara-gara bencana mendapat keberuntungan, semestinya kalian bergembira, untuk nasib baikku ini. Tanda petik. Naga sakti pembalik sungai segera mengiakan berulang kali. Sementara itu kapal keraton telah datang menyambut, Hu Yong Sian Chu sekalian telah menunggu di ujung geladak. Setelah kapal keraton itu berada di sisi sampan, Tu Seng Chu baru menarik tangan Lansi Giok untuk diajak naik ke atas perahu di susul kemudian oleh naga sakti pembalik sungai. Si Chai Soat dan Xiao Ti Gou segera menangis sambil berteriak memanggil Su Hu begitu bertemu dengan Tu Seng Chu, serem tak mereka berlutut di depan gurunya. Hu Yong Sian Chu memberi hormat pula di susul Xiao Chian, akhirnya keempat komandan kapal yang tahu akan kedatangan Tu Seng Chu sering tak menjatuhkan diri berlutut. Su Seng Chu membalas hormat Hu Yong Sian Chu, setelah itu baru memerintahkan Chai Soat, Xiao Ti Gou, Xiao Chian dan keempat komandan agar bangkit berdiri. Setelah berada dalam ruang kapal, mereka baru berbincang-bincang dengan riang gembira. Akhirnya Tu Seng Chu baru mengisahkan pengalamannya semenjak tiba di pulau Wan San pertama-tama dia menghela nafas dulu lalu baru berkata. Tahun lalu, Lam Hei Koai Kiat datang ke Bukit Hoasan untuk mengundang aku datang ke pulau Wan San guna merundingkan usaha penyatuan seluruh dunia persilatan. Dengan memilih seorang tokoh silat sebagai pimpinan umum bila aku tidak hadir di sana maka mereka melarang aku mencampuri urusan dunia persilatan lagi andai kata di kemudian hari terjadi suatu perubahan penting. Untuk menyelamatkan seluruh dunia persilatan dari bencana ini terpaksa kukabulkan permintaan mereka. Waktu itu aku sudah mempunyai suatu rencana yang matang dalam menentukan langkah-langkah berikutnya, yakni apa yang telah kalian lakukan sekarang. Ketika sampai di pulau Wan San tahun lalu aku pun berusaha untuk mengamati sikap maupun Ker Wan San Popo berbicara tapi tak berhasil kutemukan adanya suatu hasrat pada dirinya untuk menjadi pemimpin besar di dunia persilatan. Akhirnya dari mulut seorang muridnya yang terkecil yakni Gi Hui Hang, baru ku ketahui bahwa rencana busuk ini sebenarnya disusun dan didalangi oleh Oh Tin San suami istri. Berbicara sampai di situ dia memandang sekejap ke arah Uyong Sian Chu, Siao Cian dan Lan Sigiok kemudian baru meneruskan kembali kata-katanya. Oh Tin San suami istri menyusun perbagai rencana busuk, membunuh dan menyaru sebenarnya tak lain karena hasrat mereka untuk mendapatkan kotak kecil tersebut, tapi akhirnya usaha mereka gagal total. Hal ini berakibat bukan saja dia membenciku, dia pun membenci Han Li Yap serta Lok Heng. Maka sekembalinya Kui Lim P.O.O., Oh Tin San suami istri mengambil keputusan untuk mohon bantuan dari Wan San Popo yang menjadi gurunya Sanyok Ohwi, bahkan bertekad untuk memperdalam ilmu silat mereka guna membalas dendam atas kejadian yang mereka alami. Walaupun demikian, di hati kecil mereka pun Oh Tin San suami istri tahu bahwa kemampuan yang dimiliki kedua orang itu meski sudah melatih diri satu dua tahun lagi cuma mampu menghadapi Han Li Yap dan Lok Heng secara paksa, bila ingin menghadapiku, hal tersebut akan ketinggalan jauh sekali. Di samping itu, yang paling penting lagi adalah mencegah agar anak Giyok jangan keburu mempelajari ilmu silat yang tercantum dalam kitab Pusaka Pue Yap Chin Keng. Oleh sebab itu berangkatlah mereka berdua ke Pulau Wan San, bahkan mempergunakan kotak kecil itu sebagai umpan untuk menarik perhatian Wan San Popo. Atas bujuk rayu mereka yang pandai dan manis, akhirnya Wan San Popo terbujuk juga oleh siasat tersebut. Kebetulan sekali dalam beberapa hari mendatang, akan diselenggarakan pertemuan puncak tiga manusia aneh dari luar lautan yang diadakan setiap lima tahun sekali. Wan San Popo yang mempunyai tujuan pribadi sama sekali tidak menyinggung soal kotak kecil tapi dengan alasan hendak mempersatukan dunia persilatan dan memilih seorang pemimpin umum dunia persilatan, ia berhasil menarik simpatik Lam Helokoe dan Situ Chin Jin. Persoalan ini memang merupakan persoalan yang sudah lama terpendam dalam hati mereka berdua, begitu perundingan selesai. Lam Helokoe yang mahir dalam ilmu meringankan tubuh segera berangkat ke puncak Giokli Hang untuk menyampaikan undangan kepada aku. Tentu saja pihak yang paling puas atas kejadian ini adalah Oh Tin San suami istri apalagi setelah melihat aku dan Lam Helokoe tiba di istana Tiang Siukong hampir bersamaan waktunya, Mereka berkesimpulan walaupun anak Giok sudah menjadi muridku namun ia tak akan berhasil mempelajari seluruh kepandayan silatku apalagi mempelajari isi kitab Wee Yap Chin Keng. Pada waktu itu, aku pun sudah menduga setelah berhasil memperdalam ilmu silatnya, langkah pertama yang dilakukan Oh Tin San suami istri adalah mencari Han Li Hiap serta Lo Heng untuk membalas dendam, kemudian berangkatlah ke Giokli Hang untuk mencari anak Giok sekalian mencari kesempatan untuk merampas kotak kecil tersebut. Siapa tahu perhitungan manusia tak dapat mengungguli kemauan takdir, pada malam sebelum kedatangan Lam Helokoe, aku telah mewariskan isi kitab pusaka itu kepada anak Giok. Selama berada dalam istana Tiang Siukiong, aku sudah berunding selama tiga hari dengan Wan San Popo sekalian, Aku pun memperingatkan mereka, orang pandai dalam dunia persilatan amat banyak, tak sampai satu tahun kemudian pasti akan muncul jagoan baru dari angkatan muda yang akan menjadi memimpin dunia persilatan. Bahkan aku pun sengaja berkata bahwa anak-anak muda itu begitu ampuh sehingga mereka bertiga pun bukan tandingnya karena itu guna sehati kepada mereka agar hidup mengasingkan diri saja. Sesungguhnya tenaga dalam yang dimiliki Wan San Popo, Lam Helokoe dan Sitsul Chin Chin berada dalam kedudukan seimbang, sekalipun mereka berhasil menguasai dunia persilatan, belum tentu mampu menjadi tokoh nomor wahid di kolong langit. Itulah sebabnya dia punya rencana apabila Oh Tin San suami istri telah berhasil memperoleh kitab Chingkeng, barulah dia akan muncul di daratan Tionggoan. Mereka pun sadar, bila ingin menguasai dunia persilatan maka pertama-tama harus melenyapkan diriku itulah sebabnya mereka merencanakan siasat keji dengan mengirim aku ke Pulau Batu Merah. Berbicara sampai di sini, si Chai Soat menyelesa secara tiba-tiba. Apakah suhu tahu ketika Wan San Popo kembali dari mengantar suhu ke pulau tersebut setelah membunuh dua orang kakek penghantar itu? Su Sengcu manggut-manggut. Ya aku mengetahui kejadian ini dari cerita engkau giyokmu tadi, tapi biarpun mereka tidak membunuh kedua kakek tersebut aku pun yakin mereka tak akan mengirim beras kepadaku. Suhu teriak siyao tigeo dengan metu, terbelalak selama satu tahun kau makan apa saja? Apakah kau tidak merasa kelaparan? Su Sengcu memandang sekejap muridnya yang polos itu lalu tersenyum ramah dari sakunya dia mengeluarkan dua biji buah berbentuk merah kekuning-kuningan kemudian katanya lagi sambil tertawa. Anak G.O., coba kau lihat benda apakah itu Huyong Siancu yang melihatnya segera berseru. Loh Ciam Pua, bukankah itu buah Cu Sienko? Mendengar nama Cu Sienko, semua orang segera berseru kaget, dan bersama-sama datang merubung. Siauti G.O. berlari paling cepat, pertama-tama dia berseru lebih dulu. Suhu, bisa dimakankah buah ini? Sambil berkata lidahnya segera menjilat bibirnya dengan wajah rakus. Sekali lagi T.Sengcu tertawa ramah setelah melihat kejadian itu, sambil menengok semua orang, katanya. Tampaknya G.O. Jiku ini tak pernah lupa soal makan kontan saja semua orang tertawa tergelak. Sedangkan Siauti G.O. masih tetap tenang-tenang saja sama sekali tidak nampak malu menanti semua orang sudah duduk. T.Sengcu baru berkata kepada Siauti G.O. dengan lembut. Suhu merasa sayang untuk makan kedua butir buah ini, karenanya aku selalu menyimpannya di saku. Suhu, tanpa makan, apakah kau tak kelaparan kembali Siauti G.O. bertanya dengan penuh perhatian. T.Sengcu segera menggeleng, sahutnya tersenyum, selama berada di dalam gua sepanjang hari aku. Mendapat pengaruh dari sari mestika buah C.Sengcu tersebut, akibatnya aku tidak merasa kelaparan lagi. Komandan Y.O. dari pasukan Macan Kumbang Hitam yang mendengar sampai di situ segera bangkit berdiri dan bertanya dengan hormat. Lociampuekonon buah C.Sengcu adalah benda langka yang merupakan mestika bagi umat manusia. Tolong tanya masih ada berapa biji buah C.Sengcu lagi di dalam gua batu merah tersebut? Masih ada tiga biji sahutu Sengcu tanpa ragu, tapi masih membutuhkan waktu berapa ratus tahun lagi sebelum dapat menjadi matang. Mendengar jawaban ini komandan Y.O. dari pasukan Macan Kumbang Hitam kelihatan rada kecewa tapi dia segera mengiakan dan duduk kembali. Sementara itu S.S.T.G.O. dengan mata melotot besar sedang mengawasi buah C.Sengcu itu lekat-lekat, biarpun semua orang sudah duduk kembali di tempat masing-masing, hanya dia seorang masih tetap berdiri di hadapan T.Sengcu. Ketika komandan Y.O. telah duduk kembali dia tak bisa menahan diri lagi dan segera bertanya. Suhu kedua biji buah C.S.S.N.K. ini hendak kau berikan kepada siapa? Enci Soat atau Engkoh G.O.? Dengan penuh kasih sayang T.Sengcu membelai kepala S.S.T.G.O. lalu sahutnya sambil tertawa. Penaga dalam yang mereka miliki telah mendapat kemajuan yang pesat sekali, karenanya mereka tak perlu makan buah mestika lagi dua biji C.S.S.N.K.O. ini satu buatmu dan satunya lagi buat murid terkecil Wansan Popo yang bernama Gi Hui Hang itu. Betul Huyong S.S.N.C.O. dan naga sakti pembalik sungai segera mengangguk. Bocah itu memang mempunyai bakat yang bagus untuk belajar silat. Itulah sebabnya aku berniat mengajaknya pulang ke Bukit Hoasan Lanjutu Sengcu sambil tersenyum. Mendengar berita ini, semua orang ikut bersyukur dan gembira atas nasib baik Gi Hui Hong. Dalam pada itu tengah hari sudah lewat, para dayang kembali mempersiapkan meja perjamuan. Lan Si Giok segera menitahkan keempat komandannya agar kembali ke kapal masing-masing kemudian. Menitahkan semua kapal perang agar bersiap-siap pulang ke Telaga Foayang, sedang perau keraton balik kembali ke Pulau Besar di bagian tengah. Sudah hampir setahun lebih Tusengcu tak pernah makan ikan dan daging, ditambah lagi seguhan keempat muda-mudi ia bersantap dengan gembira sekali. Akhirnya kapal keraton membuang sauh pada jarak tiga kaki dari Pulau Besar itu, Lan Si Giok sekalian minta ikut serta turun ke darat tapi permintaan mereka ditolak semua oleh Tusengcu. Sebelum melompat ke darat, Tusengcu berpesan kepada Huyang Siancu sekalian yang menghantar sampai di depan perahu. Tunggu saja kalian semua di sini, aku hanya pergi sebentar dan balik kemari lagi. Tidak nampak gerakan apa yang digunakan, tahu-tahu saja bayangan manusia berkelebat lewat bagaikan segulung asap ia sudah melesat ke arah istana Tiang Siokyong dan sekejap metu kemudian sudah lenyap dari pandangan metu. Menyaksikan hal itu, Huyang Siancu segera berpaling seraya katanya. Tampaknya ilmu silat yang dimiliki Cialo Ciampu benar-benar sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Lan Si Giyok, Si Chai Soat maupun Si O Tigeo merasa gembira sekali mendengar ucapan ini. Huyang Siancu tahu bahwa gerakan tubuh Tusengcu cepat sekali, maka mereka tetap berdiri di ujung geladak sambil meminta kepada Lan Si Giyok menceritakan pengalamannya ketika mencari Tusengcu di atas Pulau Batu Merah. Setelah Lan Si Giyok selesai bercerita, beberapa orang itu pun membicarakan kembali masalah sekembali mereka ke benteng Wilimpeo. Naga sakti pembalik sungai segera melirik sekejap ke arah Si O Cian serta Si Chai Soat. Kemudian sambil mengelus jenggotnya dan tersenyum dia berkata, Menurut pendapatku, pekerjaan pertama yang harus kita lakukan sekembalinya ke rumah nanti adalah melangsungkan perkawinan bagi beberapa orang bocah ini. Begitu usul diucapkan paras mukalan Si Giyok segera berubah menjadi merah padam, Sementara Si O Cian dan Chai Soat menundukkan kepala dengan tersipu-sipu hanya Si O Tigeo seorang yang bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan cepat huyong Si An Chu melirik sekejap ke arah Lan Si Giyok bertiga, kemudian sambil tersenyum ujarnya dengan bersungguh-sungguh. Memang aku pun berencana melangsungkan upacara perkawinan ini secepatnya agar apa yang kuinginkan pun segera terlaksana. Misatu Ihat semua orang membicarakan masalah perkawinan, Chai Soat dan Si O Cian berlagak mengembek padahal dalam hati kecil mereka berdua sangat berharap mengetahui bagaimanakah mereka akan mengatur perkawinan mereka. Lan Si Giyok sendiri meskipun turut bergembira hati, tapi dalam benaknya segera muncul bayangan wajah Oh Licu yang sebatang kera dan wajahnya telah bercodet itu, tiba-tiba saja ia merasa kalau gadis itu paling mengesankan. Sementara semua orang masih berbincang-bincang, mendadak sepasang metu Si Giyok berkilat, lalu serunya tertawa. Bibi, suhu telah kembali. Dengan cepat semua orang mendongakan kepalanya, benar juga, dari balik pepohonan yang lebat di tengah pulau tersebut muncul setitik bayangan kuning yang luncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Melihat hal ini, Huyong Sian Chu segera berkata sambil tertawa. Dia orang tua selain berhati bajik, ketajaman matanya pun mengagumkan, kalau tidak bakat bagus itu akan terpendam selamanya di tengah pulau terpencil. Baru selesai ia berkata, Chu Seng Chu sambil mengempit gelih Wi Hang telah melompati pohon liu di sisi pantai seperti seekor Raja Wali Raksasa kemudian melayang turun ke atas kapal. Begitu tiba-tiba digeladak kapal, dengan wajah marah tu Seng Chu berseru. Untung aku tiba pada saatnya kalau terlambat selangkah saja niscaya bocah ini sudah kehilangan nyawa. Sembari berkata lantas dia menurunkan Gih Wi Hang yang dikempitnya itu ke atas geladak. Semua orang merasa terkejut, mereka jumpai rambut Gih Wi Hang amat kusut, mukanya pucat dan matanya basah oleh air matu karenanya semua orang sama-sama berpaling ke arah Tu Seng Chu dengan pandangan terkejut bercampur ke heranan. Tsu Seng Chu segera berkata lebih jauh. Sewaktu aku ke sana, rombongan laki perempuan sedang mengitari sebuah pohon besar, di sekitar pohon. Telah ditumpuki kayu kering, sedang bocah itu digantung di atas pohon, si ikan hiu berekor panjang serta dua orang murid preman dari si Tsu Chin Jin sudah bersiap akan membakar mati Siaw Hang sebagai hukuman atas perbuatan membocorkan tempat penyekapan atas diriku di Pulau Batu Merah. Mendengar kejadian itu lansi Giyok amat gelusar segera serunya dengan cepat. Suhu, anak Giyok bersedia menghukum kawanan manusia jahannam tersebut. Su Seng Chu segera mengulapkan tangannya dengan menyahut agak sedih. Kawanan manusia tersebut tak lebih hanya terpengaruh oleh kebuasan dan kekejaman wansan popo bertiga di hari-hari biasa sehingga lambat laun tertumpuk watak yang buas pada jiwa orang-orang itu. Karena khawatir mereka berbuat kejahatan lagi di kemudian hari, maka telah kupunahkan semua kepandaian silat yang mereka miliki, bahkan menasehati mereka agar hidup aman di pulau itu sebagai petani biasa. Hu Yong Sian Chu dan naga sakti pembalik sungai segera manggut-manggut menyetujui tindakan itu. Mendadak pada saat itulah Xiao Ti Gou yang berada di belakang telah berbisik dengan suara hangat. Adik kecil Ayo turut aku, kau mesti cuci muka dan menyisi rambutmu lebih dulu. Ketika semua orang berpaling, tampak Xiao Ti Gou sedang menarik tangan nona cilik berbaju hijau itu. Chai Soat yang melihat hal ini segera menarik kembali Gi Hwi Hang, lalu sambil melotot ke arah Xiao Ti Gou serunya. Kau adalah seorang koko, kenapa sembarangan menarik tangan adik ini? Biasanya Xiao Ti Gou paling takut dengan kakak seperguruannya ini, tapi kali ini ia justru merasa tak mau kalah, Sambil mencibir ia menuding ke arah Lansi Giyok kemudian bantahnya. Engkoh Giyok juga koko, mengapa dia boeh menarik tanganmu sebagai si adik? Begitu ucapan diutarakan kontan saja semua orang tertawa terbahak-bahak karena kegelian. Chai Soat yang pintar, mimpi pun tak menyangka kalau adik Gou yang polos itu bisa mengucapkan kata-kata macam begini di depan suhu sekalian. Tak ampun mukanya berubah menjadi merah dadu, saking jengkelnya ia segera mendepakan kakinya berulang kali dan lari masuk ke ruang dalam. Akibatnya gelak tertawa semua orang pun semakin bertambah keras dan nyaring. Angin berhembus silir semilir matahari sudah condong ke langit barat, samudera luas nampak begitu hening seperti sebuah telaga yang dalam. Ratusan buah kapas satu perang Wilimpeo dengan teratur dan rapi memasang layar penuh-penuh dan meluncur memasuki mulut sungai Tiangkeng. Waktu itu, dalam ruang utama kapal Kraton sedang diselenggarakan sebuah perjamuan yang meriah untuk perpisahan dengan Tu Seng Chu yang hendak mendarat lebih dulu. Tu Seng Chu duduk di kursi utama dengan wajah riang, sedang huyong Sian Chu dan naga sakti pembalik sungai mendampingi di sisi kiri dan kanannya. Lan Si Giyok, Ciu Siao Cian, Si Chai Soat, Siao Ti Gio dan Gi Hui Hang mengiringi di sekitar meja. Ketika perjamuan baru berlangsung setengah jalan, Hei Bun, kota dermaga terbesar, di pantai utara sungai Tiangkeng telah muncul di depan mata, di kota inilah Tu Seng Chu akan mendarat dan pulang ke Hoasan lebih dulu. Naga sakti pembalik sungai meletakkan kembali cawan araknya ke atas meja, lalu katanya. Lo Ciam Pua sudah setahun lebih berdiam di pulau Ansan semestinya kau orang tua berdiam beberapa saat dulu di Wilim Poo bila perkawinan si Giyok sudah selesai baru kembali ke puncak Giyok Li Hang. Su Seng Chu segera tersenyum. Kini bibit bencana sudah dipunahkan, keputusanku juga telah mantap, setibanya kembali di puncak Giyok Li Hang, aku hendak menembusi jalan darah jinmah dan tokmah di tubuh Siao Ti Gio serta Siao Hang agar dasar tenaga dalamnya bertambah sempurna, kemudian tak akan mencampuri urusan dunia lagi. Mengambil kesempatan tersebut Huyong Sian Chu turut membujuk. Anak Giyok sekalian bisa mencapai keberhasilan seperti hari ini, kesemuanya tak lain merupakan hasil didikan Ciam Pua. Kalau toh Ciam Pua berniat mengasingkan diri, mengapa tidak memberi kesempatan dulu kepada bocah-bocah ini agar dapat menunjukkan baktinya kepadamu? Su Seng Chu memandang sekejap ke arah Lansi Giyok, Siao Cian dan Cai Soat, melihat paras muka mereka diliputi perasaan sedih dan sepasang matanya berkaca-kaca, tak terasa lagi ia tertawa tergelak sambil berkata lagi dengan ramah. Perpisahanku kali ini bukan perpisahan untuk selamanya, cuma keputusan telah kuambil dan aku tak akan mencampuri urusan dunia lagi, oleh sebab itu aku memutuskan untuk pulang gunung secepatnya, di kemudian hari kalian boleh bermain ke Bukit Hoasan setiap saat kalian hendak datang. Kemudian setelah memandang wajah Siao Tigeo dan Siawhang, ia melanjutkan lagi. Tigeo dan Siawhang boleh bermain beberapa hari di benteng Wilim Poo lebih dulu bila si Giyok sudah kawin, kalian boleh kembali ke Hoasan dengan dihantar oleh Lok Heng. Semua orang tahu kalau keputusan yang diambil Tuseng Cu sudah bulat dan tak mungkin bisa ditahan lagi, tapi karena Tuseng Cu mengijankan mereka naik ke Hoasan dan menengoknya setiap saat, rasa sedih yang semula mencekam mereka semua pun sedikit agak mengendor. Terutama sekali Siao Tigeo, ketika mendengar dia masih boleh berkumpul lagi dengan Nengkoh Giyok selama beberapa hari, bocah tersebut menjadi luar biasa gembiranya. Gihui Hang dan Siao Qian maupun Cai Soat meski baru bertemu belum lama, tapi dasar watak kekanak-kanakannya masih ada dia pun berharap bisa bermain beberapa hari lagi dengan ncunya yang cantik itu. Pada saat itulah seorang kacung masuk ke dalam ruangan sambil berkata, Lapor Po Chu, Hei Bun telah berada di depan mata. Mendengar perkataan ini, Lansi Giyok segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Tuseng Cu dengan pandangan berat hati. Tuseng Cu sendiri segera mengangkat cawan arak yang berada di dekatnya, kemudian berkata sambil tersenyum ramah. Semoga kalian semua baik-baik menjaga diri, terimalah salamku lewat secawan arak ini. Semua orang segera mengangkat cawan dan bersama-sama meneguk habis isinya kemudian setelah meletakkan cawan ke meja mereka beranjak keluar dari ruangan. Terima kasih telah menonton!